Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama berita pacitan. Hujan deras yang mengujur desa Karangrejo sebabkan jalan alternatif Dusun Wonosari-Longsor. Jalur alternatif satu-satunya ini kini tidak dapat dilewati kendaraan roda dua dan hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Aktivitas warga Dusun Wonosari lumpuh. Sejumlah warga terpaksa menyeberangi sungai dengan aliran deras ini. Anak sekolah juga dibopong oleh sang ayah lantaran jalan alternatif penghubung satu-satunya Longsor akibat hantaman arus deras sungai. Banjir lahar batu yang memutus akses dan cukup berbahaya bagi para warga RT06. Bahkan Longsor yang memutus jalan tersebut membuat warga semakin kesulitan keluar dari lingkungan mereka. Untuk pergi ke sekolah, ke pasar maupun bekerja, warga harus menyeberangi derasnya aliran sungai. Mereka mengaku kesulitan untuk belanja, mencukupi kebutuhan sehari-hari, lantaran perlu melewati aliran sungai yang cukup deras. Pak Longsor jalan alternatif ini sejak hari apa Pak? Hari Sabtu. Nah itu berarti tidak bisa lewat ya Pak kalau misalkan Longsor jalan alternatifnya sudah longgar? Tak boleh lewat segera, karena arus air. Berarti lewatnya mana Pak ini warga-warga ini sekarang ini? Kalau airnya kecil kita semua awal ke sini cuma nyebrang di sungai. Kalau tak ada sungai airnya besar tinggal di rumah. Gak bisa kemana-mana berarti ya? Ke mana-mana mau sekitar siapapun tak boleh. Berarti untuk beli kebutuhan sembako dan lain-lain berarti harus nyebrang sungai ya Pak ya? Iya, kalau tak nyebrang sungai kita lewat kemana. Tak ada apa-apa, tak ada bantuan apapun sama pemerintah. Pasca bencana banjir batu yang terus terjadi ditambah lagi jalan alternatif yang biasa mereka lalui saat banjir batu terjadi, kini juga Longsor. Umi Wardah melaporkan.